Selanjutnya kita ke leg pertama laga semifinal Piala Suratin 2017 menjamu tim kuat persijab Jepara Junior, tuan rumah PSCS Cilacap, unggul tipis 1-0. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi tim Cilacap untuk melakoni leg kedua ke kota ukir Jepara. Berlaga di Stadion Wijaya Kusuma, skuat PSCS Junior tampil dengan jersi kandang kebanggaan biru-biru. Tampil beringas, sejak ruid pertama dibunyikan serangan demi serangan terarah dilancarkan oleh M Bagus Elang dan kawan-kawan. Bukan tanpa perlawanan, tim tamu pun kerap melakukan tusukan berbahaya melalui skema serangan balik. Namun karena disiplinnya barisan belakang skuat PSCS muda, pemain muda persijab Jepara gagal mencetak skor. Kesebaran membuahkan hasil, petaka untuk tim tamu hadir di menit ke-41 atas kreasi tenangan bebas anak-anak Cilacap yang dimanfaatkan dengan baik oleh Firdaus Febriansyah. Berdiri bebas tanpa penjagaan, Firdaus berhasil menyundul bola lambung ke arah gawang yang tak mampu dijangkau kiber persijab Muhammad Syirojudin. 1-0, tim tamu persijab Jepara tertinggal. Babak kedua, tim tamu sempat mengambil kendali permainan dengan melakukan serangan beruntun. Skuat persijab Junior ingin menyamakan kedudukan agar memudahkan langkah mereka di laga kedua yang akan digelar pekan depan. Sejumlah peluang tercipta, namun skor tetap tak berubah hingga fluid panjang dibunyikan. Atas kemenangan ini, PSCS Junior hanya mampu membutuhkan hasil seri pada laga kedua nanti untuk mengamankan tiket final. Sementara persijab Jepara harus mampu mengalahkan dengan selisih 2 gol untuk dapat melaju ke babak final. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET. Sementara persijab Jepara Sementara persijab Jepara Sementara persijab Jepara Sementara persijab Jepara